Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 19 Sementara pemuda itu telah berkata kembali, kalau diingat kembali, maka perkataan ibuku memang tak salah. Beliau berkata orang yang bekerja sebagai kusir, sebagai tukang perahu, sebagai pelayan, sebagai kuli dan sebagai hamba negara paling pandai putar kemudi mengikuti hembusan angin manusia-manusia begini paling licik dan busuk. Ternyata bukti memang begitulah, betul tidak anak Leng J.A.A. betul, kacung buku itu mengangguk sambil tertawa, pelayan ini memang licik sekali. Mungkin dia memang termasuk type manusia pelayan seperti yang dimaksudkan Hujain begitulah, kedua orang itu saling berbicara saling menanggapi. Mereka berbicara dan tertawa, membuat air muka pelayan itu berubah jadi merah membara, mau menangis tak bisa mau tertawa tak dapat, mau gusar pun tak berani. Keadaannya benar-benar mengenaskan. Akhirnya karena apa boleh buat, terpaksa dengan wajah yang memelaskan dia memohon, Oh oh, Kongcu ya. Seorang laki-laki budi man tak akan mengingat-ingat kesalahan seorang Xiaojin. Hamba, memangnya kau anggap aku selalu mengingat dirimu pemuda tampan itu balik bertanya dengan senyum di kulum. Pelayan tersebut semakin membungkukan badannya. Yee-aa, yee-aa, hamba memang terlalu gegabah, bekerja teledor sehingga terlalu lambat melayani Kongcu. Harap engkau suka memaafkan kesalahan hamba dan tidak menyusahkan diri hamba lagi. Apa yang Kongcu pesan segera akan hamba kerjakan dengan baik, pelayan itu memang berlidah tajam serta pandai menjilat pantat. Setiap perkataannya begitu menarik hati membuat hati pemuda itu jadi lembek kembali. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, siapkan sayur dan arak yang paling lezat bagaimana mendapat pengampunan. Cepat-cepat pelayan itu mengiakan lalu mengambil langkah seribu. Baru beberapa langkah pelayan itu kabur ketika pemuda tampan itu berseru kembali. Eee-ee, pelayan. Tunggu sebentar dengan hati bergetar keras pelayan itu berhenti, meski ada engkau tapi ia balik juga ke hadapan tamunya. Engkau tahu sayur apa yang hendakku pesan tanya pemuda tampan itu sambil tersenyum. Pelayan itu sudah setengah dibikin mabok setelah dikocok habis-habisan oleh tamunya, maka ia pun tertegun setelah mendengar pertanyaan tersebut. Sayur apa yang hendak Kongcu pesan akhirnya setelah sangsi sebentar ia balik bertanya. Pemuda tampan itu langsung menuding ke arah meja Hoa In Leong seraya menyahut, buatkan persis seperti apa yang dia makan, tak boleh terlalu banyak juga jangan terlalu kurang. Bila terlalu banyak atau terlalu sedikit, engkau lah yang musti tanggung jawab terkejut bercampur heran Hoa In Leong ketika mendengar ucapan itu, ia segera berpikir, nah, si pencari gara-gara sudah datang. Rupanya dia berbicara kesana kemari tujuannya adalah untuk mencari gara-gara dengan aku, tentu saja pemuda kita bukan seorang laki-laki yang takut urusan, malahan justru karena adanya urusan, ia tampak semakin segar dan bersemangat. Sambil tertawa terbahak-bahak ia bangkit berdiri, lalu memberi hormat dari kejauhan. Kita bisa bertemu muka, itu tandanya kalau kita ada jodoh demikian ujarnya. Tak kunyana kalau hengtai memiliki selera yang persis seperti seleraku, sampai sekarang sayur dan arak yang kupesan belum disentuh. Jika tidak keberatan bagaimana kalau Anda berpindah kemari untuk saling pererat hubungan walaupun di mulut ia berkata demikian, dalam hati kecilnya ia pun menyusun perhitungan, pikirnya, sampai dimanapun kebinalan dan kelicikanmu aku tidak percaya kalau Hoa Loji tak mampu mengalahkan dirimu. H. M. 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 Paling sedikit aku Hoa Loji harus berusaha untuk menyelidiki usulmu hingga jelas dan terang. Rupanya kedatangan pemuda tampan itu memang bertujuan kepadanya, tampak ia mengerlingkan matanya kemudian menjawab, Lama aku dengar orang berkata bahwa engka supel dan gagah. Setelah perjumpaan hari ini terbuktilah sudah bahwa kabar yang tersiar di luaran memang bukan berita kosong belaka. Ia lantas bangkit berdiri, kepada kacung bukunya dia menambahkan lebih jauh, Leng Ji, mari kita pindah dan mengganggunya sejenak dengan langkah yang tegap dia berjalan lebih dulu pindah ke meja Hoa In Leong. Sementara itu Hoa In Leong sendiri pun sudah menyusun perhitungan yang masak. Ia telah memutuskan untuk menghadapi setiap perubahan dengan kepala dingin. Akan disaksikan permainan busuk apakah yang hendak dilakukan mereka terhadapnya. Karena itu sambil berpesan kepada pelayan untuk menambah sayur dan arak, ia mempersilahkan tamunya mengambil tempat duduk. Kali ini pelayan tersebut bertindak lebih cerdik, begitu mendapat pesanan, secepat terbang ia berlalu. Selang sesaat kemudian apa yang dipesan telah dihidangkan. Kacung buku yang bernama Leng Ji itu segera mengangkat poci arak dan memenuhi cawan mereka berdua. Sebenarnya Hoa In Leong masih ingin mengucapkan kata-kata sopan santun. Siapa tahu sambil meletakkan poci araknya ke meja, terdengar Leng Ji berkata dengan serius, Eh, 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 siu, saw ya kami tidak pandai minum arak, kau harus memaklumi keadaannya Leng Ji bentak pemuda tampan itu tiba-tiba dengan wajah serius, kembalikah sudah melupakan peraturanku, tahukah kau? Dia adalah Jikong Chu. Leng Ji menjulurkan hidahnya sambil menunjukkan muka setan, kemudian ia baru memanggil Jikong Chu setelah itu dengan mulut membungkam dia duduk kembali di tempat duduknya. Hoa In Leong yang selama ini mengawasi terus mimik wajah orang dengan teliti, segera menemukan bahwa sikap dari pemuda tampan itu bukan sikap yang sengaja dilakukan. Ini membuat hatinya semakin keheranan, pikirnya, apa artinya kesemuanya ini sebentar berpura-pura sebentar sungguhan, sebenarnya apa maksud hatinya walaupun di hati berpikir demikian, hal tersebut tak sampai diutarakan keluar. Dia mengangkat cawan arak lalu tersenyum. Kalau memang begitu, aku tak berani terlalu memaksa katanya. Akanku keringkan secawan arak ini sebagai penghormatanku padamu. Selanjutnya di laheng taipak keberatan, minum secawan arak pun bolahlah habis berbicara, sekali teguk dia habiskan dulu isi cawan sendiri. Pemuda tampan itu berdiri hanya mengangkat cawannya dan menempelkan saja di bibirnya sebagai pertanda rasa hormatnya, kemudian sambil tertawa ia berkata, Jikongcu, engkau memang sangat sepel dan ramah, cuma aku menganggap dirimu sedikit keterlaluan begitu buka suara, kata-katanya hanya melukai orang, mimpi pun Hoa Inliong tidak menduga sampai ke situ. Untuk sesaat dia tak bisa menanggapi kecuali duduk tertegun. Melihat pemuda itu tertegun, tiba-tiba dengan suara yang lembut pemuda tampan itu berkata lagi, betapa tidak bagaimanapun juga kita baru berkenalan untuk pertama kalinya. Padahal kau pun tahu kalau kedatanganku mengandung maksud tertentu, tahukah engkau aku sahabat atau musuh. Aku yakin kau belum bisa mengetahuinya dengan jelas, tapi kenyataannya sekarang, bukan saja engkau tidak menanyakan maksud kedatanganku, juga tidak menanyakan siapa namaku. Begitu angkat cawan lantas meneguk habis isinya, padahal arak itu disuguhkan oleh Lengji. Seandainya aku adalah musuhmu dan Lengji telah mencampuri arak itu dengan racun, bukankah sekarang kau sudah keracunan hebat? Kau memang supel dan menarik, tapi tidak seharusnya bertindak begitu ceroboh dan gegabah kalau dipikir dengan sungguh-sungguh, maka apa yang dikatakan pemuda itu memang masuk di akal, lagi pula bernada tajam, sedikit pun tidak memberi muka kepada lawannya. Diam-diam Hoa Inlong mendengus, pikirnya, sialan. Toh engkau tahu kalau kita baru saja berkenalan, memangnya kau anggap ucapan semacam itu tidak keterlaluan. Jika aku hoa loji takut dipecundangi olahmu, tak nanti ku undang dirimu datang kemari dan duduk semoja dengan diriku. Pikir tinggal pikir, mulut tak dapat membungkam terus-menerus, maka diputuskan siasat tersebut akan dibalas dengan siasat. Tersenyumlah pemuda kita. Nasihat saudara memang tepat dan benar, bolahkah aku tahu siapa namamu tampaknya pemuda tampan itu puas dengan sikap lawannya yang sangat penurut, dengan wajah berseri dia tertawa. Tapi begitu dia tertawa, Hoa Inlong maka terperangah hingga untuk sesaat melongolonggero seperti orang bodoh. Ternyata tertawanya itu begitu pulos, begitu genit dan menawan hati, jelas merupakan senyuman seorang gadis cantik. Sementara anak muda itu masih melamun, pemuda tampan tersebut telah memperkenalkan namanya, aku berasal dari Marga Cuan, Cuan dari kata Cuan Poh, pengundang, Cuan Yang, propaganda, Cuan Si, bersumpah, Cuan Cao, mengundang. Si tersebut adalah si dari ibuku karena aku mengikuti marga ibu dan namaku adalah Wi. lengkapnya Cuan Wi. Sudah jelas bagaimanapun jua dasar anak muda yang sudah berteletele, untuk menerangkan nama sendiri pun diperlukan waktu hampir setengah harian lamanya. Seakan-akan dia takut kalau pemuda itu tak sempat mendengar namanya dengan jelas. Diam-diam Hoa Inlong mengerutkan dahinya tapi untuk sopan santun dia pun mengangguk. Aku yang muda bernama Hoa Yang, nama kecilin. Ya aku sudah tahu, kau punya nama kecil yang disebut Inlong. Tak usah diterangkan lagi tuh Kastuan Wi tiba-tiba sebelum anak muda itu sempat menyelesaikan kata-katanya. Sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba ujarnya lagi. Kenapa tidak kau tanyakan kepadaku, mengapa aku datang kemari mencarimu menyaksikan keandahan rekannya? Hoa Inlong tertawa geli, aku memang sedang siap-siap bertanya katanya kemudian. Aku mendapat perintah dari To'ako. To'ako yang mengutus aku datang kemari jawab Cuan Wi dengan nyaring. To'ako ulang Hoa Inlong dengan wajah tertegun karena heran dan tidak habis mengerki. Cuan Wi manggut-manggut. Ya, To'ako yang suruh aku kemari. To'ako suruh aku menyampaikan pesan kepadamu. Katanya kau jangan pergi ke Bukit Iansan untuk penuhi janji itu. Hoa Inlong semakin terkejut, rasa tertegunnya makin menjadi-jadi, setelah melongo sesaat dia baru bertanya, siapakah To'ako mu? Kenapa aku tak boleh memenuhi janji di Bukit Iansan? To'ako siapa lagi Cuan Wi mengerdipkan matanya, tentu saja To'ako mu sendiri. Tentang alasannya kenapa kau tak boleh pergi memenuhi janji, wa'ah. Aku sendiri pun tak tahu Hoa Inlong mengerutkan dahinya rapat-rapat, makin lama ia semakin melongo. To'ako ku kembali gumamnya dengan keheranan, kau maksudkan To'ako ku Hoa si hu'uh. Tolong amat kamu ini. Semua orang mengatakan kau cerdik, kau pintar. Tapi nyatanya kau adalah orang paling goblok yang pernah ku jumpa. Kalau bukan To'ako mu Hoa si, memangnya kau punya berapa banyak To'ako lagi tanpa sadar Hoa Inlong menghembuskan nafas panjang. Oh 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 oh. Rupanya kakakku yang minta engkau datang kemari. Jadi kalau begitu kita bukan orang luar sekalipun bukan orang luar, aku juga bukan orang dari keluargamu Cepat Cuan Wi menambahkan dengan serius. Hoa Inlong tertawa tergelap karena geli. Kau memang binal, nakal dan suka menggoda orang pikirnya dalam hati, kalau To'ako yang minta kedatanganmu ke sini, kenapa tidakkah sampaikan maksud kedatangannya sejak tadi-tadi? Lagakmu yang pura-pura bersikap serius, sok rahasia rupanya cuma bertujuan untuk bikin tegangnya urat syaraf saja. A-a-a-i. Dasar bocah yang sering dimanja, dalam keadaan seperti ini pun masih bisa-bisanya bergurau meskipun mengeluh dalam hati, tidak berarti ada perasaan tak senang di hati kecilnya. Setelah termenung sebentar, dia angkat poci arat dan memenuhi cawan sendiri, lalu menambahkan pula cawan cuanwi dengan seteteh sarak. Setelah itu sambil mengangkat cawannya, ia berkata sambil tersenyum ramah, pepatah kuno bilang, empat samudera adalah saudara sendiri. Asal pandangan hidup kita sama, cita-cita kita sama dan tujuan kita sama, walaupun bukan keluarga sendiri juga tidak menjadi soal. Kau sebut kakakku sebagai to aku, padahal aku pun lebih tua beberapa tahun daripada dirimu, maaf bila ku beranikan diri untuk memanggilmu sebagai saudara cuan. Marilah saudara cuan, si Ong Heng hormati secawan arak untukmu sebagai rasa terima kasihku atas perjalanan yang kau tempuh demi dirimu cuanwi memang polos dan lincah, sambil kerutkan kening dia berseru, baru santoh kau sudah menghormati secawan arak kepada ku Hoa Inliong tertawa tergelak. Haa haa, haa haa, itulah yang dikatakan adat yang banyak bikin orang tidak aneh, ku teguk dulu isi cawan ini begitu selesai berkata, dia lantas teguk habis isi cawan sendiri. Cuanwi kehabisan kata-kata untuk berbicara terpaksa sambil kerutkan kening dia ikut mencicipi setegukan arak. Baiklah kata Hoa Inliong kemudian, anggaplah kita telah bersahabat setelah meneguk secawan arak tadi. Saudara Cuan, tolong tanya kau telah berjumpa dengan kakakku di mana Cuanwi sedang mengurut enggorokannya untuk menelan arak dalam mulutnya ke dalam perut. Mendengar pertanyaan tersebut dia pun menyahut, di kota Imciu aneh betul seru Hoa Inliong kemudian dengan tercengang, Imciu letaknya di sebelah barat Provinsi Anggui. Dari mana kakakku bisa tahu kalau aku mempunyai janji di Bukit Yansan kami bertamu saudara Yeu Siolem di kota Ciusin? Saudara Siolem lah yang memberitahukan soal janji Yansan itu kepada Toa Ko Hoa Inliong termenung beberapa saat lamanya tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya cepat dia bertanya lagi, sudah berapa hari engkau melakukan perjalanan bersama-sama kakakku? Dua hari-dua hari Hoa Inliong makin tercekat, dalam dua hari kalian bilang menempuh perjalanan dari kota Imciu sampai kota Cinsian Toa Ko bilang ada urusan penting hendak mencari dirimu, tentu saja dalam dua hari jarak tersebut dapat kami lampaui hanya kakakku seorang kembali Hoa Inliong bertanya setelah tertegun sejenak. Sebetulnya Toa Ko datang bersama Ampek Hoa sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan kata-katanya, dengan hati sangat terkejut Inliong telah menukas, apa? Ayahku juga ikut datang masih ada lagi seorang lokoan ke. Cuma saat ini mereka sudah pulang ke Imtiong San timbul kecurigaan di hati Hoa Inliong setelah penjelasan tersebut. Cepat tanyanya lagi, kenapa ayahku pulang ke rumah lagi setelah sampai di tengah jalan? Sebenarnya peristiwa besar apakah yang telah terjadi selama ini ayahmu pulang kembali ke Imtiong San lantaran di tengah jalan telah bertemu dengan kami ibu dan, ibu dan anak. Ampek Hoa lama sekali bercakap-cakap dengan ibuku. Kemudian beliau bersama ibumu pulang kembali ke Imtiong San sedang apa yang sebenarnya telah terjadi, aku tak sempat mengetahuinya Hoa Inliong berpikir kembali, ia merasa kehadiran ayahnya dalam dunia persilatan menunjukkan semakin seriusnya peristiwa dalam dunia persilatan. Sebab bila dunia persilatan tidak mengalami suatu perubahan besar tak nanti ayahnya akan munculkan diri dengan begitu saja. Meski demikian, anak muda itu tak ingin banyak berbicara, maka setelah termenung sejenak ia bertanya pula, lalu sekarang kemana perginya kakakku to aku pergi ke kota Kim Leng. Sebelum berpisah to aku secara khusus menitip pesan kepadaku agar disampaikan kepadamu. Katanya sekarang juga itu harus berangkat ke kota Kim Leng untuk berkumpul dengannya, sebab ada urusan penting yang hendak dibicarakan. Setelah pembicaraan berlangsung sampai di situ garis besar keadaan yang sebenarnya pun dapat dipahami Hoa Inliong. Ia tahu, jika to aku-nya begitu terburu-buru ingin berjumpa dengannya, itu berarti bahwa ada urusan penting yang telah terjadi. Tapi dia pun tak dapat ingkar janji, sehingga membiarkan Wan Hang Giok menanti dengan percuma. Maka setelah mempertimbangkan enteng beratnya persoalan, akhirnya dia berkata, Baiklah, kalau begitu besok pagi-pagi kita berangkat Hoa Inliong mengambil keputusan demikian lantaran keadaanlah yang memaksa dia harus berbuat begini. Betapapun juga dia sangat ingin berjumpa dengan Hoa Si secepat mungkin dan mencari tahu peristiwa apa yang telah terjadi, hingga sampai ayahnya ikut terbawa-bawa masuk kembali ke dalam dunia perselatan. Namun Cuan Wee tak bisa memahami perasaannya waktu itu, tampaknya rada tertegun, kemudian berseru nyaring, Kenapa? Jadi kau masih ingat memenuhi janjimu di Bukit Iansan selisih satu malam rasanya juga tak terlalu lambat. Asal perjalanan kita tempuh lebih cepat lagi, waktu yang silang rasanya masih dapat disusul kembali selisih waktu semalam teriak Cuan Wee dengan marah, Engkau tahu meski hanya selisih waktu semalam, Peristiwa besar apa lagi yang bakal terjadi? Ya, tapi apa boleh buat kata Hoa In Leong dengan nada minta maaf, sebagai seorang laki-laki sejati, kita tak boleh ingkar janji. Sekalipun ada urusan lain. Ya, bagaimana lagi? Janji tetap janji. Walaupun ada urusan yang lebih penting, janji tetap tak dapat diingkari dengan begitu saja. Tampaknya Cuan Wee semakin naik darah, setelah merenung sebentar katanya lagi dengan ketus, Aku tahu orang Si Wan itu adalah seorang cantik. Aku tahu gadis Si Wan itu mencintai dirimu dan kau keberatan untuk meninggalkan dirinya. HMMM. Orang lain mengatakan kau bajul buntung, kau romantis dan suka main perempuan, dulu aku masih belum percaya, tapi sekarang, sekarang aku, sebelum pemuda tampan itu sempat menyelesaikan kata-katanya Hoa In Leong sambil tertawa getir telah menukas, Saudara Cuan, Cuan Wee mendelik besar. Dengan penuh kemarahan ia menyemprot, siapa yang sudi menjadi saudaramu? Panggilan dari saudara sendiri yang disampaikan dengan mengirim seorang utusan ternyata kalah pentingnya dengan janji seorang perempuan lewat usang. HMMM. Terhadap manusia macam begini, aku jadi segan untuk banyak berbicara lagi Hoa In Leong benar-benar dibikin serba salah, tertawa tak bisa menangis pun sungkan ia gelengkan kepalanya berulang kali sambil mengeluh lirih, Saudara Cuan, kau bikin orang penasaran, kau bikin orang jadi penasaran aku membuat kau menjadi penasaran teriak Cuan Wee makin gusar, baik, aku mohon diri lebih dulu. Aku tak akan mengganggu engkau lebih jauh, dia lantas bangkit berdiri dan siap pergi. Saudara Cuan, Saudara Cuan, Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu cegah Hoa In Leong sedang gelisah, dengarkan dulu penjelasanku bukankah aku telah membuat engkau penasaran. Kata Cuan Wee dengan mendongkol, kalau toh akan membuat kau jadi penasaran, kenapa tidak kau perbolahkan aku pergi saja dari sini. Hoa In Leong menghela nafas panjang, ia termenung sebentar untuk berpikir, kemudian baru ujarnya lagi dengan suara yang perlahan dan lembut, antara aku dengan Wan Hang Giyo hanya punya jodoh bertemu muka satu kali saja. Sekalipun ada benih-benih cinta yang tumbuh di hati kita masing-masing, itu pun masih terbatas pada cinta permulaan, tak nanti sudah mencapai taraf yang kau ibaratnya tak bisa berpisah lagi. Yeaa. Kenangan masa lampau ada baiknya tak usah kita bicarakan lagi. Xiao Heng akan perlihatkan surat dari nonawan kepadamu. Selesai membaca surat tersebut, engkau akan segera memahami alasan lain yang membuat Xiao Heng bersikap demikian. Kau pasti akan mengerti bahwa Xiao Heng tidak gampang tertikat oleh seorang perempuan sambil berkata ia merogoh sakunya dan mengeluarkan secari kertas butut yang segera diserahkan kepada Cuan Wee. Ah 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 ah, ogah aku membaca surat cintamu Tampit Cuan Wee sambil palingkan kepalanya, kalau ingin menerangkan, lebih baik terangkan saja dengan mulut sambil membungkukan badannya setengah memohon Hoa In Liong membentangkan surat kemal tersebut di hadapan mukanya, lalu berkata kembali, Aku tak dapat menerangkan dengan mulut, sebab di balik surat ini masih terdapat suatu rahasia yang sangat besar Rahasia ini tak boleh sampai ketahuan orang lain Maka alangkah baiknya kalau saudara Cuan membaca langsung dari kertas ini Cuan Wee dapat menangkap keseriusan orang sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut Tanpa sadar ia berpaling memandang ke arah Hoa In Leong Dengan wajah setengah memohon Hoa In Leong segera mendesak kembali rekannya agar membaca surat itu sendiri Rupanya Cuan Wee tak tega, akhirnya ia menundukan kepalanya juga untuk membaca surat itu Selesai membaca surat tadi, ia baru menengadah sambil katanya dengan suara yang lebih ramah Jadi kalau begitu, gadis-gadis Cuan itulah yang terlalu romantis sehingga diam-diam ia mencintaimu tanpa kau sendiri menyadari akan hal ini Tak bisa kau katakan demikian sahut Hoa In Leong dengan wajah tersipu-sipu Cuan Wee berpaling dengan alis macu berkenyit Lalu, bagaimana yang betul dia balik bertanya Sikap Hoa In Leong makin rikuh, dengan muka merah jengah katanya tergagap Aku, aku sendiri pun tak dapat menerangkan dengan jelas setelah berhenti sebentar Tiba-tiba lanjutnya kembali dengan wajah serius Pokoknya peristiwa ini mungkin menyangkut suatu masalah yang amat besar Dan yang pasti keadaan nonawan sesudah terjatuh ke tangan kaum iblis sesat pasti mengenaskan sekali Sebagai umat perselatan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran Apabila setelah mengetahui jelas keadaan yang sebenarnya Masa kita harus berpeluk tangan belaka membiarkan orang lain tersiksa Saudara Cuan, tentunya tidak demikian bukan mungkin apa yang diucapkan Hoa In Leong memang benar dan masuk di akal Untuk sesaat lamanya Cuan Wee tak mampu berkata maupun berbicara Dengan mulut membungkam dia angsurkan kembali kertas itu kepada rekannya Sambil menerima surat itu dan disusupkan kembali ke dalam sakunya Kembali Hoa In Leong meminta Saudara Cuan, apakah engkau dapat memahami keadaanku? Bagaimana kalau kita berangkat besok pagi saja tentang soal ini? Tentang soal ini, demikian sanksinya Cuan Wee sampai dia tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya Bagaimana kalau demikian saja sambung Hoa In Leong lagi? Saudara Cuan berangkat duluan dan Siung Heng akan segera berangkat selewatnya tengah malam nanti Aku percaya kita bisa berjumpa muka lagi setibanya di dermaga penyeberang bohko Dengan demikian bukankah kita tak usah membuang waktu lagi dengan percuma Tiba-tiba Cuan Wee menghela nafas panjang Aaaai, engkau telah salah mengartikan maksudku Sebenarnya akulah yang sengaja telah membohongi dirimu dalam keteranganku tadi Bagaimana maksudmu? Tanya Hoa In Leong dengan wajah setengah tertegun Latar belakang janji di bukit Ian San telah ku ketahui semua dengan amat jelasnya Saudara Si Olem lah yang menceritakan kesemuanya itu kepada aku Barusan aku sengaja menuduh engkau terpikat oleh perempuan Maksudku adalah untuk memanasi hatimu dengan tuduhan tadi Dan tujuanku berbuat demikian Tak lain adalah berharap agar engkau tidak pergi memenuhi janji tersebut Mendengar keterangan tersebut Hoa In Leong merasa marah bercampur mendongkol Dengan kesal teriaknya Kau, kau Aaaai Apa gunanya engkau berbuat kesemuanya itu atas diriku Bagaimanapun juga Si anak muda ini segan menegur Cuan Wee Maka sambil menghela nafas panjang Dia hanya gelengkan kepalanya berulang kali sebagai tanda rasa kesalnya Cuan Wee sendiri pun agak kikuk Tiba-tiba panggilnya dengan suara tergagap Ji Ji Ko Mula-mula Hoa In Leong agak tertegun Menyusul kemudian dia bersorak gembira Betul Kau mesti panggil Ji Ko kepadaku Ayo panggillah sekali lagi sebagai seorang laki-laki yang berjiwa besar dan berhati jujur Tak pernah suatu kesalahan atau suatu kejengkelan disimpan terus dalam hati Maka dari itu setelah mendengar panggilan Ji Ko dari Cuan Wee yang diucapkan dengan nada takut-takut Semua kemurungan dan kekesalan yang semula menyelimuti benaknya seketika tersapu lenyap dari dalam benaknya Entah apa sebabnya tiba-tiba paras muka Cuan Wee berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus Bukan saja ia tidak melanjutkan panggilan tersebut Malah sebaliknya menundukkan kepalanya rendah-rendah Hoa In Leong segera tertawa tergelak Haa 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 Coba liat tampangmu, apanya yang perlu kau malui? Bukankah kau sebut to aku kepada kakakku? Maka semestinya kau memang harus sebut Ji Ko kepada aku Terus terang ku beritahukan kepadamu, aku Ji Ko paling romantis dan paling hangat dalam pergaulan Asal aku sebut Ji Ko kepada aku, selama hidup aku tak berakalan menderita kerugian Ketika selesai mendengar upacara tersebut paras muka Cuan Wee berubah semakin marah lagi Dan kepalanya juga tertunduk semakin rendah Hingga sekarang jelas terlihat betapa merahnya semua tengkuk dan telinga gadis itu Rupanya Hoa In Leong agak terlena menyaksikan keadaan dari rekannya Dengan perasaan apa daya dia gelengkan kepalanya berulang kali Yee aaa Bagaimanapun juga masih seorang bocah gumamnya dengan kening berkerut Takut mula, tak berani angkat kepala Yee aaa Bagaimana lagi? Pokoknya lain kali kau mesti sebut Ji Ko terus kepada aku Sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya kembali Mungkin engkau hendak mengucapkan sesuatu kepadaku, bukankah begitu? Cepat katakan Cuan Wee manggut-manggut Tanda membenarkan setelah merenung sejenak hingga warna merah yang menghiasi wajahnya lenyap semua Dia baru menengada seraya berkata Ji Ko, tentunya kau tak akan memenuhi janjimu di bukit Ian San Bukan Hoa In Leong mengernyitkan alis matanya Diam-diam ia berpikir di dalam hati Barusan saja pembicaraan berlangsung baik sekali Kenapa begitu cepat pikirannya berubah meski dalam hati berpikir demikian Di luaran dia pun bertanya dengan nada keheranan Kenapa? Tidak karena apa-apa Anggaplah sebagai suatu permohonan dariku Tentunya engkau bersedia mengawalkan permintaanku itu bukan Hoa In Leong tertegun Saudaraku dengarkan dulu perkataanku katanya kemudian Cinta adalah cinta, setiakawan adalah setiakawan Aku menyanggupi dirimu adalah karena cinta Sedangku penuhi janjiku di bukit Ian San adalah setiakawan Sebagai manusia yang hidup di antara masyarakat Kita harus dapat membedakan antara cinta dan setiakawan dengan jelas Sekarang aku ingin bertanya kepadamu Apakah engkau masih hendak memohon kepadaku agar membatalkan janjiku di bukit Ian San Sekali lagi Cuan Wui tersudut hingga tak mampu memberikan jawaban yang tepat Ia semakin gelisah Bukan demikian Hal ini adalah maksud hati dari To'ako To'ako berkata begini Siaw, saw ya tiba-tiba Leng Ji berteriak lengking Cuan Wui segera menyadari kembali kesilapannya sehingga hampir saja bicara telanjur Cepat-cepat ia menutup mulutnya kembali membatalkan niatnya untuk berbicara lebih jauh Betapa heran dan tercengangnya Hoa In Leong melihat sikap rekannya Sebentar ia memandang ke arah Leng Ji, sebentar lagi memandang ke arah Cuan Wui Kemudian bertanya, sebetulnya apa yang telah terjadi, apa yang sebenarnya telah dikatakan oleh To'ako To'ako, Cuan Wui semakin tergagap sampai tak mampu melanjutkan kata-katanya Leng Ji yang berada di samping dengan cepat menyambung kata-kata tersebut To'ako, Cuan Wui bilang, jika Lo Ji Kuan Wui tetap bersikeras dengan pendiriannya Tak dapat diajak berbicara yang benar Maka kami diperintahkan segera kembali ke kota Kim Leng dan Yang Leng Ji bentak Cuan Wui dengan suara yang nyaring Leng Ji berpaling serta melemparkan sebuah kerlingan yang penuh mengandung arti Lalu melanjutkan kembali kata-katanya Apa yang Leng Ji ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya So ya, lebih baik kita kembali dulu ke kota Kim Leng Hoa In Leong tidak sempat memperhatikan kerlingan metode dari kacung buku itu Ketika didengar Leng Ji membantu dia menganjurkan Cuan Wui agar pulang dulu ke kota Kim Leng Cepat-cepat dia menambahkan pula, betul Lebih baik kita ikuti saja rencana semula Kalian berangkat lebih duluan dan aku akan menyusul dari belakang Leng Jilah pertama-tama Yeok bangkit berdiri lebih dahulu Katanya kembali So ya, mari kita berangkat Banyak bicara juga tak ada gunanya Buat apa kita mesti bercokol terus Tanpa hasil di sini Cuan Wui merenung sebentar Sepertinya ia merasa bahwa perkataan Leng Ji memang masuk di akal Akhirnya dia pun ikut bangkit berdiri Baiklah, mari kita berangkat lebih duluan katanya Ia berpaling ke arah Hoa In Leong Sambil menatap wajahnya kembali ia berkata dengan nyaring Jiko, aku akan berangkat lebih duluan Aku harap engkau suka berhati-hati dalam perjalananmu memenuhi janji di bukit Iansan Sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut Sikap jengah dan rikuhnya sudah tersapu lenyap tak membekas Sebagaimana semula sikapnya kembali supel, gagah dan menawan Hoa In Leong jadi rada lega setelah mengetahui tak ada orang menghalangi niatnya lagi Ia bangkit berdiri dari gan wajah berseri Katanya sewaktu menghantar kepergian orang Saudara Cuan memang tak malu disebut seorang manusia yang tahu diri Si Ong Heng merasa sangat beruntung dapat berkenalan dengan dirimu Bicara terus terangnya saja Andai kata perjumpaan kita tidak berada dalam suasana yang kurang menguntungkan Si Ong Heng benar-benar merasa sedikit berat hati untuk berpisah dengan dirimu Paras muka Cuan Wei secara aneh terhias kembali oleh warna semu merah Cuma waktu itu dia sudah memutar tubuhnya sambil beranjak pergi Dengan demikian Hoa In Leong tak sempat menyaksikan perubahan wajahnya itu Terdengar ia berkata dengan suara yang merdu dan nada yang nyaring Kita bukan putera-puteri masyarakat biasa Aku rasa kata-kata sungkan juga tak perlu diutarakan lagi Terus terangnya saja aku katakan Aku selalu mengkhawatirkan kelicikan, kebuasan serta kebuasan orang-orang Mokau Sedang Jikwa adalah seorang kuncu, seorang lelaki sejati yang jujur dan pulos Kuatirnya jika kau bertindak sedikit gegabah, yaa Akibatnya kau akan menyesal sepanjang zaman Hoa In Leong tertawa tergelak Haa, 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 selama hidup Si Ong Heng belum pernah menjumpai kejadian Yang membuat hatiku menyesal harap saudara Chuan bersedia melegakan hatimu Tapi lebih berhati-hati toh ada baiknya juga Terima kasih banyak atas perhatian saudara Chuan Si Ong Heng akan mengingat pesanmu itu Sahut Hoa In Leong sambil mengangguk berulang kali Begitulah, mereka berdua sambil berjalan sambil berbicara Siapapun tidak menyinggung kata-kata selamat tinggal atau tak usah dihantar lebih jauh Meski hanya berpisah untuk sementara waktu Namun perasaan berat hati yang terpancar di wajah kedua belah pihak terlihat amat tebal Cuma rasa berat hatinya itu tidak sampai diutarakan keluar lewat kata-kata Sesaat kemudian mereka sudah tiba di luar pintu gerbang rumah makan Chuan Seng Lo Leng Jiradat tidak sabaran lagi Tiba-tiba selanya, Jikong Chu, harap kau kembali Daripada menghantar terus-menerus, kenapa tidak melakukan perjalanan bersama-sama saja Dengan wajah tertegun Hoa In Leong menghentikan langkahnya Kemudian tertawa terbahak-bahak Haa 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 Baik, baik, tidak akan menghantar lagi Tidak akan menghantar lagi Baik-baik di jalan saudara Chuan Jaga diri baik-baik dengan agak tersipu Chuan Wi melambaikan tangannya sambil berbisik Selamat tinggal kemudian dengan langkah lebar ia berlalu dari kota Chitin tersebut Sepeninggal Chuan Wi berdua, Hoa In Leong menengadah memandang cuaca Ia lihat Seng Surya sudah tendalam di balik bukit Seng Surya pun telah menjelang tiba Maka ia naik kembali ke loteng dan buru-buru bersantap untuk mengisi perut Selesai membereskan rekening pemuda ini pun berangkat meninggalkan kota Chitin Di suatu tempat yang sepi di hukit utara gunung Yansan Anak muda itu duduk bersemedi untuk menyusun kembali kekuatannya Tak kala hari sudah gelap Ia baru melakukan perjalanan cepat mendaki bukit Yansan Bekas markas Tong Tian Kau Tempo dulu letaknya berdekatan dengan puncak bukit Hoa In Leong membutuhkan waktu selama satu setengah jam untuk mencapai tempat tersebut Markas itu boleh disebut luas dan lebar Tapi lantaran sudah banyak tahun tidak dihuni manusia Sebagian besar bangunan itu sudah roboh dan berubah jadi puing-puing yang berserakan Apalagi bila malam menjelang tiba, tikus berlarian ke sana kemari mencari makanan Suasana yang sepi dan gelap itu mendatangkan perasaan yang seram bagi siapapun yang melihatnya Bahkan bulu Roma pun tanpa terasa ikut berdiri tegak Semula Hoa In Leong menduga Hang Seng sekalian pasti bercokol di bekas markas itu untuk melepaskan lelahnya Siapa tahu meski puing-puing bekas gedung itu sudah diperiksa beberapa kali dengan hati-hati Tak sesuatu apapun berhasil ditemukan Bahkan bekas pernah disinggai orang pun tidak nampak Oleh sebab itu, ia mulai sangsi dan ragu-ragu Waktu itu, ia berdiri di tengah sebuah ruangan kuil yang atapnya telah hambruk Sambil memandang puncak bukit yang gelap nun jauh di ujung sana Diam-diam anak muda itu berpikir, masa mereka tidak datang kemari? Atau mungkin akulah yang salah datang? Kalau tidak, tentulah Wan Hong Giyok bertindak sangat cermat dan rahasia Karena itu dia sudah mengatur segala sesuatunya Hingga tempat ini sunyi senyap pelbagai kecurigaan dan rasa sangsi berkecamuk dalam benaknya Ia khawatir kalau salah tempat Sebentar dia berharap Hang Seng sekalian tidak mengetahui kejadian ini Sehingga Wan Hong Giyok dengan leluasa dapat meloloskan diri dari pengawasan mereka Dan seorang diri datang memenuhi janjinya dengan dia Bahkan dia pun menaruh curiga bahwa Wan Hong Giyok sudah tertimpa nasib malang Hingga tak dapat memenuhi janjinya lagi Puncak bukit yang gelap di ujung depan sana seakan-akan berubah jadi sebuah pintu besi dari sebuah kurungan yang siap menanti kedatangannya untuk masuk jebakan Berpikir sejenak kemudian, tiba-tiba ia bergumam seorang diri A-A-A-A-I, perduli amat Kalau itu rejeki sudah pasti bukan bencana Kalau itu bencana dihindar, juga tak mungkin bisa Gumamnya terpotong setengah jalan Secepat sambaran petir ia meluncur maju ke depan Bagaimanapun juga Hoa In Leong adalah seorang keturunan pendekar besar Seorang laki-laki yang tidak mengenal arti takut Seorang pemuda yang tidak mengenal jiwa pengecut Akhirnya dengan suatu kecepatan yang luar biasa ia meluncur ke arah puncak bukit Meski demikian, pemuda itu tidak bertindak gegabah Ia sama sekali tidak mengurangi rasa waswasnya meski benaknya dipenuhi oleh keraguan dan kecurigaan Waktu itu tengah malam baru saja lewat Ia manfaatkan sisa waktu yang masih tersedia untuk melakukan pemeriksaan yang seksama dengan menelusuri sekitar tanah perbukitan tersebut Makin lama puncak bukit itu semakin dekat, akhirnya sampailah pemuda itu di puncak tersebut Tempat itu adalah sebuah tanah berumput yang datar Rumputnya amat jarang sehingga susah bagi seseorang untuk menyembunyikan diri di balik semak belukar tersebut Meski begitu bayangan tubuh dari Hang Seng sekalian masih belum juga kelihatan, apalagi bayangan tubuh dari Wan Hang Gio Kembali pemuda itu menelusuri tanah lapang itu dengan penuh kesabaran sambil melakukan pemeriksaan pikirnya Tiada kesempatan untuk melepaskan diri ataukah ia sudah ketahuan jejaknya sehingga ditahan mereka? Kalau tidak begitu kenapa belum tampak juga bayangan tubuhnya di sekitar sini pikir punya dikir Tiba-tiba satu ingatan yang sangat menakutkan melintas dalam benaknya Tak kuasa lagi dia menjerit kaget Aduh celaka dengan suatu gerakan Tuhan yang cekatan ia memutar tubuhnya ke belakang dan siap melayang pergi dari situ Sayang seribu kali sayang Meskipun Hoa In Leong cekatan dan pintar Tindaknya ini dilakukan selangkah lebih terlambat Terdengarlah suara tertawa seram yang mengerikan berkumandang silih berganti dari sekeliling tempat itu Suara tersebut keras dan memekakkan telinga ini membuat Hoa In Leong berpaling keempat penjuru dengan hati yang bergetar keras Delapan sembilan sosok bayangan manusia pelan-pelan munculkan diri dari tepi tanah lapang berumput itu Kebetulan pula waktu itu tengah malam baru menjelang Lagi pula tanggal sembilan belas, rembulan yang purnama baru saja muncul dari arah timur dan menerangi seluruh jagat Ia terjebak Di antara delapan sembilan orang itu, tiga orang di antaranya adalah orang Tionggoan Siawka Haigi adalah salah satu di antara ketiga orang itu Sisanya adalah laki-laki yang berdandan pendeta bukan pendeta, imam bukan imam dengan jubah lebar warna kuning Mereka semua adalah orang-orang Mokau Hang Seng berada di sudut paling barat Siang tadi Hoa In Leong pernah berkata, selama hidup tak pernah merasakan menyesal Meski sekarang dia rada kaget dengan kejadian yang dihadapinya, tidak berarti dia menyesal Dia pun tidak menunjukkan rasa gugup atau kelabahkan Setelah mengamati keadaan yang sebenarnya, diam-diam ia mempertimbangkan situasi dan mengambil keputusan Ia tahu saat itu Hoa Seng sudah bukan menjadi pemimpin dari rombongan itu Pemimpin rombongan yang sekarang adalah kaget jangkung, kurus dan bermuka menyelamkan itu Sebab ikat pinggang yang dikenakan kaget itu paling istimewa Bentuknya berbeda sekali jika dibandingkan ikat pinggang Orang lain, ia memakai sebuah ikat pinggang parak yang berukiran seekor naga perkasa Bukan panik atau bingung, pemuda itu merasakan suatu ketenangan yang luar biasa Pikirnya dalam hati, ya, sekarang aku tahu Semula mereka terdiri dari tiga rombongan Tapi untuk menghadapi diriku, di saat terakhir telah bergabung jadi satu dengan kakek berwajah seram Ini memang pucuk pimpinan Kalau begitu ilmu silat yang dimiliki kakek itu pasti jauh lebih lihai jika dibandingkan Hoa Seng sekalian Kali ini aku tak boleh bertindak gegabah sehingga kena dipecundangi mereka berpikir sampai di situ Rombongan musuh sudah makin dekat menghampiri dirinya Mereka membentuk posisi mengurung dan ia sebagai sasaran pengepungan tersebut Hoa Seng tertawa seram, tampak sambil menyeringai dia mengejes kesinis Hei, 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 hei Hoa Kong Cukonon aku dengar engkau adalah seorang pemuda yang romantis, di mana saja menaburkan bibit cinta Setelah kubuktikan sendiri, ternyata memang kuakui bahwa kabar tersebut bukan kabar kosong Belaka laki-laki berjubah kuning yang pernah dikutungi pergelangan tangannya berseru pula dengan penuh kebencian HMM Sayang datangnya gampang perginya susah Sekalipun mempunyai birahi cinta setinggi bukit juga tak ada gunanya Buat apa mesti diributkan lagi si Yau KHA Igi memutar biji matanya yang licik dan ikut menimbrung dari samping Itulah yang disebut orang mampus di bawah bunga botan, jadi setampun setan romantis Sepanjang hidup bermain cinta terus, jadi setampun wakita itu tak akan berubah Ejekan demi ejekan yang dilontarkan tiga orang musuhnya itu sama sekali tak digubris Hoa In Leong Ia malah berpaling ke arah kakek bermuka seram itu dan memberi hormat kepadanya Boleh aku tahu siapakah nama saudara sapanya? Aku adalah Hau Yan Kiong Hoa In Leong manggut-manggut Tolong tanya, Wan Hong Giok sekarang berada di mana seperti juga tampang wajahnya yang sinis Jawaban Hau Yan Kiong tak sedap didengar Untuk sementara waktu, jiwanya tak sampai kabur ke akhirat Diam-diam tercekat juga hati Hoa In Leong sehabis mendengar jawaban tersebut Segera pikirnya, orang ini betul-betul seorang musuh yang hebat dan lihai Yaa, tampaknya pertempuran sengit tak dapat ku hindari lagi dalam hatu berpikir demikian Di luar katanya dapatkah aku berjumpa, muka dengan dirinya? Hoa In Leong tidak menjawab, ia cuma bertepuk tangan tiga kali Tiba-tiba dari balik tanah lapang muncul dua orang manusia Kedua orang itu menggotong sebuah tandu Di atas tandu berbaringlah seseorang yang tubuhnya ditutupi secara kain hitam sehingga kelihatanlah rambutnya yang awut-awutan Ketika diamati lebih seksama, ternyata orang itu adalah Wang Giok Letakkan ke atas tanah dan singkirkan kain hitam yang menutupi badannya Perintah Hu Yan Kiong tengah membentak Dua orang itu segera membaringkan tandu itu ke tanah dan menyingkap kain hitam yang menutupi di atasnya Begitu kain hitam tersingkap Hoa In Leong amat terkejut sehingga hampir saja menjerit kaget Ternyata Wang Giok berbaring di atas tandu dengar metel, terkejam rapat, muka pucat ias Tubuhnya hanya mengerahkan kutang merah dan jawat kecil menutupi bagian kewanitaannya Tubuh yang dulunya begitu putih, begitu mentok sekarang tinggal kulit pembungkus tulang Bahkan di atas dada dan pahannya ditempeli makhluk-makhluk beracun seperti ular, kalajengking, kelabang, laba-laba dan aneka macam makhluk lain yang bentuknya aneh dan tak diketahui apa namanya Yang pasti semuanya berbentuk aneh, berbentuk seram dan bikin bulu Roma pada bangun berdiri Hal ini benar-benar suatu kejadian yang mengerikan, suatu siksaan kejam yang tak mengenal peri kemanusiaan Merah berapi-api sepasang metel Hoa In Leong menyaksikan kejadian itu Darah panas serasa mendidih dalam tubuhnya Begitu gusarnya pemuda itu sehingga dia menengadah dan tertawa seram Suaranya bergetar sampai ke ujung langit, tapi suara itu lebih mirip kalau dikatakan sebagai suara tangisan yang memilukan hati Hoa In Leong segera mendengus dingin HMMM, engkau tak usah jual laga lagi di hadapanku Mau apa tertawa terus macam orang eh dan sungguh keji hati kalian semua Sungguh buas dan busuk hati kamu semua Siksaan semacam ini suatu ketika pasti akan kalian alami sendiri teriak Hoa In Leong dengan nada yang memilukan hati Wan Hang Giok sudah kenyang disiksa dan dihina, masih belum cukupkah penderitaan yang harus dia alami? Kenapa kalian tidak mengenal peri kemanusiaan? Kenapa kalian hukum dirinya dengan keruk yang begitu kejam? Hu Yan Kiong mengejek dingin HMMM, perempuan ini pura-pura taklu kepada kami, tapi nyatanya ia jadi mata-mata Ia menyelidiki rahasia perkumpulan kami Jangan kau anggap Pak Seng Siaw Goan, seratus malaikat menyembah yang mulia, adalah siksaan kejam Perkumpulan kami, masih mempunyai siksaan lain yang jauh lebih keji dari itu Lebih baik engkau sedikit tahu diri dan segera menyerahkan diri Ikutilah lohu berkunjung ke Seng Sud Hai Ketahuilah jika engkau tak tahu diri, maka siksaan kejam yang kau saksikan itu akan segera menimpa dirimu setajam Sembilu Hoa Inliong menatap wajah lawannya, kembali ia menjerit Ayolah, lakukan padaku Kau anggap aku orang si Hoa takut Sudah lama aku orang si Hoa mendengar tentang ilmu hiateng tohoatmu itu, ayolah Lakukan kepada ku Hu Yan Kiong tertawaanku Ya memang hiateng tohon adalah ilmu mahasakti dari perkumpulan kami Tapi dengan kepandayan yang kau miliki, rasanya kepandayan tersebut tak perlu kulakukan atas dirimu Sementara itu Hoa Inliong telah sadar Setelah ia terjatuh ke dalam perangkap lawan, untuk suatu penyelesaian secara damai jelas tak mungkin Dalam keadaan demikian, satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya adalah mengandalkan ilmu silat masing-masing untuk menentukan siapa lebih tangguh Sebagaimana lazimnya, dengan cepat pemuda itu mengambil keputusan, katanya dengan suara berat Bila aku orang si Hoa suruh kalian menarik kembali makhluk-makhluk beracun dan lepaskan Wan Hang Giok, keadaan tersebut Ibaratnya aku sedang berbicara dengan kebau, sama sekali tak ada gunanya Lebih baik turun tangan saja cepat-cepat tak dapat diragukan lagi Hoa Inliong adalah seorang manusia yang angkuh dan tinggi hati Mendengar jawaban tersebut, dia lantas berpaling dan ulapkan tangannya kepada Hoa Seng Seraya berseru Tangkap dia Hang Seng mengiakan, ia lantas melepaskan ikat pinggangnya dan maju ke depan dengan langkah lebar Katanya, tempoh hari kau berhasil kabur lantaran Wan Hang Giok telah membantu dirimu Tapi kali ini kau tidak akan memperoleh kesempatan macam seperti itu lagi Berhati-hatilah, daripada lengan dan tulang kakimu jadi luka dalam pada itu Hoa Inliong sendiri telah mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan itu dengan suatu pertempuran kilat Ia sendiri pun segan banyak bicara Pedang yang tersoran di pinggang segera dicabut keluar Kemudian sambil melangkah maju, pedangnya berputar ke samping kiri dan menusuk ke depan Serangan tersebut mantap dan berat Jurus yang digunakan adalah salah satu dari Hoa Si Chiong Kiam Chaplak Sin Chau 16 jurus sakti pedang berat keluarga Hoa Desingan angin serangannya tajam, kuat dan menggetarkan sukma Hang Seng tak berani berayal, seketika itu juga dia membalas membentak Ikat pinggangnya digeklarkan sekeras tongkat, kemudian membacok ke muka melepaskan serangkaian serangan balasan Hang Seng adalah saudara kandung dari Hang Leong, murid tertua dari Teng Kwik Siu itu cikal bakal dari Mokau Meski demikian, ilmu silatnya juga hasil didikan langsung dari Teng Kwik Siu pribadi Sejak pertarungannya di Kulil Ching Siu Kuan tempoh hari itu, di mana nyaris dia dikalahkan oleh Hoa In Leong Sampai sekarang rasa dendam dan gusarnya masih belum lenyap Maka ketika mendapat perintah untuk melenyapkan Hoa In Leong dalam pertarungan saat ini Selain melaksanakan tugasnya, dia pun hendak mementak musuhnya untuk dibikin perhitungan Tak heran kalau begitu terjun ke dalam gelanggang dia lantas melakukan serangan dengan jurus serangan terampuh dan terdasyat Pertarungan antara jago-jago tangguh biasanya berlangsung dengan kecepatan luar biasa Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bergebrak sebanyak belasan jurus Sekalipun baru belasan gebrakan, tapi menang kalah dengan cepat dapat terlihat dengan jelas Haruslah diketahui, ilmu Hoa Si Chiong Kiam Cha Plak Sin Chow tersebut merupakan satu hasil ciptaan ilmu pedang tinggi dari Hoa Tian Hang Setelah ia berhasil melebur isi dari Kiam Keng suatu kitab pedang yang luar biasa saktinya dengan rumus Kiam Keng Bukwui Hoa In Leong berniat melangsungkan pertarungan cepat, maka begitu turun tangan ia gunakan ilmu pedang yang paling sakti dan paling ampuh untuk meneter musuhnya Hang Seng sendiri, walaupun dia adalah murid Teng Kuk Siu Walaupun ia berjuang dengan segala kemampuan yang dimilikinya, tapi waktu itu tampaklah jelas betapa terdesaknya dia di bawah serangan musuh Dia kelihatan keteter hebat dan repot untuk menangkisi setiap serangan yang ditujukan ke arahnya Hoa Yan Kiong berdiri di tepi gelanggang sambil mengikuti jalannya pertarungan itu Ketika disaksikan bagaimana lihainya Hoa In Leong melancarkan serangannya dengan tenaga dalam yang sempurna Hingga membuat metis rasa berkunang-kunang, hatinya jadi tercekat dan bergidi keras Lain halnya dengan jalan pikiran Hoa In Leong ketika itu Sembari melepaskan serangkaian serangan yang genasa, dia mulai berpikir dalam hati Mereka berjumlah banyak, jika aku harus melayani belasan jurus untuk setiap orangnya Sampai kapan pertempuran ini baru selesai berpikir demikian Serangan pedangnya tiba-tiba dikendorkan, sengaja ia tunjukkan titik kelemahannya dan membiarkan muslim manfaatkan kesempatan tersebut Waktu itu Hang Seng sedang terdesak hebat dan cuma bisa bergerak ke kiri dan kanan untuk menghindarkan diri Menyaksikan kejadian tersebut ia jadi terkejut bercampur gembira Segera bentaknya, kena ikat pinggangnya diputar kencang lalu menyapu ke depan, langsung membacok dada Hoa In Leong Hu Yan Kiong yang menjumpai keadaan tersebut jadi tercekat hatinya Ia menjerit kaget, lalu secepat sambaran petir menerjang masuk ke dalam arna Maksudnya dia mau menyelamatkan jiwa Hang Seng Apa mau dibilang perubahan itu terjadinya sangat mendadak, apalagi gerakan pedang dari Hoa In Leong melintas dengan kecepatan luar biasa Jelas usahanya itu tak sempat lagi Terdengar Hang Seng menjerit ngeri, darah segar berhamburan memenuhi seluruh udara Tau-tau batok kepalanya sudah berpisah dari tengkuknya dan menggelinding jauh sekali dari arna Diiringi sembiuran darah segar tewaslah iblis tersebut Sebetulnya Hoa In Leong tidak berniat membunuh orang Ia khawatir perbuatannya akan merupakan memukul rumput mengejutkan ular Dan membangkitkan sifat buas dari orang-orang Mokau Akan mengakibatkan terciptanya badai pembunuhan yang jauh lebih keji Tapi setelah kenyataan berada di depan mata Ia tak dapat mengendalikan perasaannya lagi Akhirnya ia bunuh juga tokoh sakit dari perkumpulan Mokau itu Baru pertama kali ini dia membunuh orang sejak dilahirkan di dunia Jeritan lengking yang menyayatkan hati itu seketika membuat dia jadi tertegun dan berdiri melongo Padahak kekatnya siksaan keji yang dialami Wan Hang Giok lah yang membangkitkan rasa dendamnya itu Coba sekujur badan gadis itu tidak dirambati oleh pelbagai jenis makhluk bercampur hingga membuat keadaannya betul-betul mengerikan Mungkin ia tak sampai metigambil tindakan tersebut Waktu itu kebetulan Hau Yan Kiong yang sedang berusaha menyelamatkan juarkannya menerkam datang Menyaksikan kejadian itu darah panas, kembali bergolak dalam benak anak muda kita Pedangnya segera diayun ke atas menyongsong datangnya serudukan tersebut Semenjak dilarikan di dunia, belum pernah Hoa In Leong menjadi gusar dan kalap seperti apa yang dialaminya sekarang Waktu itu dia hanya merasa hawa amarah bergolak dalam benaknya Darah dalam tubuhnya serasa mendidih, sambil putar pedangnya ia membentak lagi Mampus kau manusia terkutuk nacokan tersebut menggunakan jurus lekpit Hoasan, membacok gugur bukit Hoasan Walau hanya satu jurus serangan biasa, tapi hawa pedang yang terpancar keluar ibaratnya cahaya kilat yang menyambar-nyambar Begitu cepat, begitu berat bikin hati orang mengkirik Hu Yan Keong cukup mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya amat lihai Apalagi setelah menyaksikan bacokan pedangnya yang begitu bertenaga Ia semakin sadar bahwa kepandayan yang dimiliki anak muda itu tak boleh dianggap penteng Dalam gugupnya, ikat pinggang berwarna perak itu dilontarkan ke muka untuk menghalau datangnya ancaman tersebut Kering di tengah dentingan nyaring yang memekatkan telinga, pedang dan ikat pinggang itu saling membentur satu sama lainnya hingga menimbulkan percikan bunga api Kedua orang itu sama-sama bergetar keras dan masing-masing mundur satu langkah lebar ke belakang Dalam gusar dan mendungkolnya, kecerdikan otak Hoa In Leong tidak menjadi berkurang Ia sudah berpikir, kematian Hang Seng berarti membuat ikatan dendam di antara mereka semakin dalam atau mungkin keadaannya sudah mencapai ibaratnya api dan air yang tak mungkin bisa akur Maka setelah berpikir sebentar, ia merasa keadaan tersebut harus diatasi dengan siasat membasmi bajingan, bekuk Pemimpinnya lebih dulu, bukannya mundur ke belakang, dia malah menerjang maju lebih ke depan, sekali lagi ia lancarkan sebuah bacokan maut Mampus kau, mampus kau, mampus kau kering, kering, kering secara beruntun benturan demi benturan nyaring berkumandang memekatkan telinga Suatu benturan itu bergabung dengan suara bentakan demi bentakan macam orang kalap itu mencabik-cabik keheningan malam yang mencekam bukit itu Suaranya betul-betul mengerikan hati, membuat perasaan orang bergetar keras Serangkaian serangan berantai yang mendesak secara beruntun ini seketika itu juga mendesak kau yang kiong sampai mundur berulang kali dengan bulu kuduk pada bangun berdiri Berbicara soal tenaga dalam, mungkin Hoa In Leong masih bukan tandingannya Tapi bacokan demi bacokan pedangnya yang dilancarkan secara beruntun membuat dia kehilangan posisi yang baik Ini menyebabkan ia kehilangan sama sekali daya kemampuannya untuk melancarkan serangan balasan Tiba-tiba kakinya tergaet oleh sepotong batu gunung yang mengakibatkan tubuhnya terjengkang dan robok terlentang di atas tanah Hoa In Leong maju ke muka seraya melepaskan sebuah bacokan lagi Ini membuat hatinya jadi ketakutan setengah mati, cepat-cepat ia menggelinding ke samping untuk menghindarkan diri Tahan bentaknya keras-keras Bentakan tersebut diutarakan dengan suara yang nyaring bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong Seketika itu juga Hoa In Leong dibikin tertegun dan menarik kembali pedang antiknya Keadaan Hau Yan Kiong betul-betul mengenaskan sekali Mukanya menyeringai seram, matanya melotot sebesar gundu dengan sinar buas yang bikin orang berkidik Kembali bentaknya, lohutoh tidak bermaksud membunuh engkau Kenapa kau begitu nekat untuk bikin susah diriku? Memangnya kau sudah bosan hidup di dunia ini? Hoa In Leong sudah bermandi peluh, tapi sahutnya juga dengan nada berat Mati atau biduk manusia berada di tangan Tian, kenapa aku mesti takut mati? Tarik kembali semua makhluk-makhluk meracunmu, lepaskan Wan Hang Giok, aku pun akan biarkan kau pergi dari sini Tapi kalau kau menampik, terpaksa aku orang si Hoa harus pertaruhkan selembar nyawaku untuk mencabut jiwaan Ji Moho Yan Kiong Menyeringai makin seram bentaknya, engkau sendiri yang mencari penyakit Jangan salahkan lohu bertindak keji, lihat serangan telapak tangan kanannya segera diayun ke muka Seakan-akan ada senjata rahasia sedang ditimpuk ke arahnya Hoa In Leong terkesiap, dia matinya serangan busuh dengan seksama, namun tak sesuatu apapun yang tampak Mula-mula dia agak tertegun, menyusul kemudian sambil tertawa tergelak dia berkata Haa-haa, haa-haa, haa-haa Tampangnya saja sudah tua, tak taunya berhati ke kanak-kanakan, main tipu juga seperti bocah Tapi sebelum kata-kata itu sempat diutarakan sampai selesai, ia sudah menguap beberapa kali Ketika dilihatnya pemuda itu menguap beberapa kali, Huyang Kiong menyeringai makin seram Pelan-pelan dia menuju ke depan sambil katanya kembali Bocah muda, kau terlampau binal dan sukar diatur Lohu segan untuk bertarung melawan dirimu Ayoh ikuti Lohu dengan tenang Hoa In Leong kembali menguap beberapa kali Tiba-tiba ia merasa dadanya amat sakit, menyusul kemudian kepalanya pusing tujuh keliling Hampir saja roboh terjengkang Kehiataan ini membuat anak muda tersebut merasa amat terperanjat Dengan gusar teriaknya, kau, kau Permainan gila apa yang telah kau lakukan terhadap diriku Huyang Kiong tertawa dingin Itulah siksaan Sin Hui Sim, ular sakti menggigit, perkumpulan kami Jika engkau tak mau ikuti Lohu dengan rela Maka kau akan merasakan suatu penderitaan yang luar biasa Hebatnya Hoa In Leong betul-betul naik darah Pedangnya langsung diayunkan ke muka melancarkan sebuah bacokan maut Siapa tahu sebelum serangan tersebut mencapai pada sasarannya Ia merasakan datangnya teramat sakit sehingga badannya jadi sempoyongan Akhirnya ia tak kuasa menahan diri lagi dan roboh tak sadarkan diri di atas tanah Huyang Kiong tertawa seram, ia maju ke muka Lengan kanannya digetarkan ke depan mencengkeram pada anak muda itu Tampaknya anak muda tersebut segera akan terjatuh ke tangan musuh Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring yang penuh dengan kegusaran berkumandang Datang dari tengah udara, tahan bersamaan dengan menggelegarnya bentakan itu Seorang sastrawan muda berbaju putih melayang turun di atas puncak itu Dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menerjang diri Huyang Kiong Sastrawan muda berbaju putih itu bukan lain adalah Cuanwi yang telah berpisah Di rumah makan dalam kota Kim Leng siang tadi Bukankah Cuanwi telah berpamitan akan pulang ke kota Kim Leng? Mengapa dia bisa muncul kembali di puncak bukit Yansan? Duri sini dapatlah kita ketahui bahwa kepergiannya tadi hanya sebagai alasan belaka Nyatanya secara diam-diam ia telah menguntil terus di belakang pemuda kita Kemunculannya benar-benar dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa Kecepatan tersebut jarang dijumpai dalam dunia perselatan dewasa ini Ketika Huyang Kiong menyadari akan datangnya sergapan tersebut Tau-tau segulung angin pukulan yang mahadasyat telah tiba di belakang punggungnya Huyang Kiong betul-betul terperanjat oleh datangnya ancaman tersebut Tak sempat berpaling lagi, cepat-cepat ia menutul permukaan tanah dan kabur ke muka untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut Kemudian mentaknya, siapa di situ? Cuanwi tidak menggubris teguran tadi, dia pun tidak menyusul musuhnya Tapi segera menubruk diri Huyang Kiong sambil panggilnya dengan nada khawatir Jika mendengar panggilan itu, diam-diam Huyang Kiong merasa terperanjat Cepat pikirnya, masa ilmu silat dari putra-putri keluarga Huyang Kiong Rata-rata sudah mencapai taraf yang demikian tingginya Berpikir sampai di situ, dia lantas putar badan sambil menyeringai seram Hei, 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 lohu masih mengira jago lihai dari manakah yang telah berkunjung kemari Huuh, tak taunya engkau juga kurcaci dari keluarga Hoa Bagus sekali, apakah engkau juga hendak ikut lohu pulang Baru saja kata-kata tersebut selesai diutarakan Tiba-tiba suara seorang bocah berkumandang kembali dari belakang setelah mendengus dingin HMMM, makhluk tua, angin gunung berhembus kencang sekali Kau tidak takut lidahmu kena tersambar sampai putus sekali lagi Huyang Kiong merasa hatinya terperanjat Untuk kesetian kalinya dia menghindar sejauh delapan dipa dari tempat semula Kemudian baru putar badan sambil memandang ke arah mana berasalnya suara itu dengan pandangan seram Namun apa yang kemudian terlihat, seketika membuat paras mukanya berubah jadi merah padam seperti babi panggang Ia betul-betul ketenggur batunya sampai-sampai mau menangis sungkan mau tertawa pun susah Kiranya kecepatan langkah Lengji masih kalah jauh dari Cuanwi Maka ia sampai di tempat tujuan selangkah lebih terlambat Sekalipun suaranya nyaring, tapi mukanya masih kekanak-kanakan Apalagi waktu itu dia berdiri beberapa kaki jauhnya dari kalangan dengan mata melotot besar Hal ini semakin menunjukkan betapa masih kecilnya dia Perlu diterangkan di sini, Lengji adalah seorang bocah yang masih hingusan Sedang Huyang Kiong merupakan seorang jago tua yang sudah kawakan Tapi kenyataannya ia sudah dibuat gugut dan buru-buru menghindarkan diri dengan gelagapan Tentu saja hal ini sangat menurunkan gengsi sebagai seorang pemimpin Tak heran kalau wajahnya kontan berubah jadi merah padam Sikapnya juga ikut tersipu-sipu Sementara itu Cuanwi telah berteriak lagi dengan cemas Lengji cepat tanya kepadanya Dimana obat pembunah tersebut dengan dahi berkerut Lengji segera berpaling ke arah Huyang Kiong Dan bentaknya kembali Sudah mendengar belum? Ayuh keluarkan obat pembunahnya dan serahkan kepadaku Perkataan kacung buku itu sungguh tak kabur dan besar nadanya Sebagai seorang jago tua yang mempunyai kedudukan terhormat Tentu saja Huyang Kiong tersinggung oleh ucapan tersebut Ia tertawa dingin, tiada hentinya Mau obat pembunah? Obat itu berada dalam sakuku Apa salahnya jika engkau cilik mengambilnya sendiri? Memangnya kau anggap aku takut untuk mengambilnya sendiri Jengelengji ketus